Intro Puluhan tahun penantian para prajurit Kodim 019 Tanjung Jabung untuk rumah dinas Layahuni, penantian tersebut akhirnya dituntaskan pada tanggal 23 November 2023. Di bawah kepemimpinan Letkol Cavaleri Muslim Rahim penantian para prajurit pun dituntaskan. Dan di menopar 19 Tanjung Jabung Barat, Letkol Cavaleri Muslim Rahim mengatakan tepat pada tanggal 23 November merupakan tanggal yang sangat bagus. Ia meresmikan 4 unit rumah dinas prajurit yang didukung oleh pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat. Secara presentasi sudah 95%, hanya tinggal proses finishing. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat yang telah mendukung dan mensupport pembangunan rumah dinas prajurit. Ia juga berharap ke depan rumah ini dapat bermanfaat dan ditempati dengan layak bagi para jurid Kodim 19 Tanjung Jabung Barat. Ia menampakkan rumah ini dikhususkan kepada perwira staf Kodim. Ini tepatnya tanggal 23 November 2023. Ini hari tanggal yang bagus sebenarnya, 23-23. Jadi kami pas-paskan dengan waktu yang baik ini untuk meresmikan 4 unit rumah. Dalam hal ini, perumahan dinas prajurit Kodim yang didukung oleh pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat. Secara presentasi sudah 95%, bahkan mungkin di atas 93%. Masih ada yang perlu di servis dikit-dikit, tapi dengan sisa-sisa waktu saya di sini, saya berasam dengan pemerintah daerah untuk meresmikan ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini mendapat rahmat dari Allah SWT. Kemudian rumah ini dapat diterpati dengan layak, dan ini dikhususkan untuk perumahan perwira staf Kodim. Dari pasi Intel, pasi Ops, sampai dengan pasi Ter, insya Allah dapat rumah di sini. Ya, untuk perwira ini. Saya secara pribadi dan luar-luar Kodim Tanjung Jabung mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, dan seluruh unsur yang sudah membantu melaksanakan pembangunan perumahan dinas ini. Sudah dapat kita lihat, dan rumah sudah sangat layak, dan benar-benar itu betul layak, dan dapat bermanfaat bagi Kodim dalam hal ini prajurit saya, sehingga dalam pelaksanaan tugas bisa berhasil. Peresmian 4 unit rumah dinas tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat dan Dandim Kodim 0419 Tanjung Jabung Barat, yang disaksikan secara langsung oleh para tamu undangan lainnya. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Haji Hairan mengatakan, Pada awalnya, lahan yang ia gunakan merupakan lahan kolat ikan yang tidak terawat. Hari ini telah berubah 100% menjadi kawasan yang ditata sangat bagus dan menarik di bawah kepemimpinan Dandim saat ini. Ini membuktikan sinergi pemerintah daerah bersama dengan KNI untuk sinergitas dan menjauh pembara lebih baik. Ia juga menghimbau kepada prajurit agar merawat dengan baik pembangunan rumah tersebut. Ia juga menambahkan menghimbau agar ASN bersifat netral untuk tahun politik di 2020. sempat mendatang. hari ini sama-sama menghimbau agar yang sudah dibangun. Yang menghimbau agar itu sudah bukan 1-2 minggu, 2-2 tahun. Bahkan nanti tidak ada orang. Karena banyak menik sendiri. Kemudian juga kami menampai juga pada kesempatan. Hanya sudah sampai di belakang ASN itu kayak pilih dan bisnisnya yang tidak harus selamat juga dari belakang. supaya kami sempat di belakang ASN itu juga di belakang ASN itu politik. Tanjung Jabom Barat, Ardian Saputra Bunga TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!